Hai iyalah teman-teman ketemu lagi di tutorial kita selanjutnya nah kemarin kita sudah membahas untuk insert chart ya dan juga live mid yang tidak sama di setiap kolomnya berarti kita lanjut ke dasar 2 ya wah terbuat sudah masuk ke if ya temen-temen if-if majemuk ya atau if berpintah atau double if mungkin pakai dua if lalu ada vlookup dan hlookup ini juga sudah sudah kita pas sebenarnya semua fungsi end dan or oke fungsi tanggal dead hai hai oke tidak 12345 ya oke fungsi if kita masuk dulu ke fungsi itu yang temen-temen nah seperti yang selalu saya bilang teman-teman untuk Excel ini sebenarnya temen-temen harus paham dari logikal testnya atau logikal dari rumusnya temen-temen ya Hai kalau misalkan dari rumusnya aja temen-temen udah bingung udah pasti nggak akan selesai ya Hai nah Hai di sini untuk single if ya atau if sederhana itu adalah rumusnya if if logikal test ya atau kondisi di sini lalu value if true value if false artinya Hai jika isinya benar dan disini jika isinya salah ya Nah cara baca ini adalah jika X sama dengan Y X itu kondisi sama dengan n sorry jika X sama dengan n n itu kondisinya maka akan menghasilkan Y jika kondisi N jika kondisi X tidak sama dengan n maka akan menghasilkan nilai Z gitu ya Nah ini ada keterangan ya teman-teman kondisi 01 101 sama dengan keyboard ya harganya adalah 500 ribu jika di 102 dia adalah harddisk maka harganya 550 ribu gitu ya Nah rumusnya adalah disini ya dan sesuaikan maka rumusnya adalah if sama dengan if ya lalu Hai indikatornya atau logikal testnya indikatornya ini yang mana yang menjadi indikatornya ya Nah karena disini indikator adalah kode ya maka kita klik kode gitu ya terus kasih titik koma nah titik koma ini tergantung dari laptop temen-temen ya sering seingatkan bahwa ada yang menggunakan koma titik koma ada yang menggunakan koma gitu ya lalu jika dia kodenya 101 maka dia adalah keyboard ya maka dia adalah keyboard keyboard ya maka jika B12 ya adalah ini jika kode adalah 101 maka dia keyboard ya jika bukan ya jika bukan maka dia adalah harddisk ya ini oke sudah otomatis ya tadi saya kurang dari titik koma eh sorry kurang dari kutipnya ya sudah ke-enter ke-12 hai 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 jika B12 sama dengan 01 Hai dia keyboard Hai nah yang teman-teman ya jadi cara membaca dari rumusnya adalah Hai jika B12 ya atau kodenya adalah 101 maka dia adalah keyboard Hai itu ya jika bukan 101 maka dia adalah hardbiz jadi disini mau 102 mau 110 dia tetap kebaca hardbiz dia akan kebaca menjadi keyboard jika nilainya adalah 101 Hai itu teman-teman ya jadi Hai bacanya kayak gitu jika kode atau indikatornya adalah 101 maka dia dia adalah keyboard jika bukan 101 maka dia adalah hardbiz gitu ya teman-teman Hai nah lalu di sini ada harga jika bisa di kita gunakan kategori 101 atau keyboard yang disini jadi karena sudah ada dua isi ya sudah ada dua isi maka bisa indikator bisa kita pilih mau yang mana gitu ya Hai sama dengan if ya if indikator ini jangan sama dengan kan ini sama 101 itu maka isinya adalah Hai 50.000 ya kita bukan maka harganya 550.000 hai 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 ya dengan terakhir teman-teman Hai nah kayak gitu ya Hai atau kita coba di sini Hai ini kita pakai rumus yang lainnya sih kita cek masuk apa enggak karena dia disini kan rumus ya kalau kita lihat lagi disini dia rumus isinya ya sebenarnya isinya rumus kalian disini dia isinya sudah karakter ya tapi kalau disini rumus kita cek apakah menggunakan kode ini bisa gitu ya harusnya sih bisa sama dengan Hai if hai 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 ini keyboard ya Hai oleh sama dengan hai 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 maka Hai nilainya adalah lima puluh tibu Hai kebukan Hai apa harganya adalah lima ratus lima puluh hai 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 neng cukup pano Hai nah Hai temennya ini kenapa saya kasih kutip karena dia bukan angka kalau tadi disini angka ya angka itu nggak perlu pakai kutip ya tapi karena disini adalah karakter ya atau alfabet ya alfabet maka kita harus pakai Hai kutip nah kenapa disini juga saya pakaiin kutip ya karena disini ada titik juga Hai ya dan rumus disini memang harus pakai kutip teman-teman ya di sini memang harus pakai kutip Hai jadi temen-temen mau pakai karena kita disini sudah ada dua indikator ya kode dan juga barang maka bisa teman-teman pilih mau pakai yang mana Hai semuanya sama-sama bener gitu ya ini saya tarik ke bawah pun Hai kode Hai keyboard game Wah salah disini Hai gitu Hai nah Begitu kan saya Saya begitu saya ini salah Ternyata disini Salah ya Jadi Taipo ada taipo Nah itu makanya Teman-teman harus bisa baca Ketika ada kesalahan Jadi tau dimana yang salahnya Gitu ya Nah disini juga ada lulus Dan tidak lulus Jika besar nilai 50 Ke atas maka lulus Jika nilai besar Jika besar nilai Di bawah 49 maka tidak lulus Berarti 50 itu lulus ya Berarti minimal 50 Berarti Pemulsa adalah sama dengan If Indikatornya lagi If indikator Berarti lebih besar Dari Sama dengan 50 Ini adalah Lulus Ini Jika tidak maka Tidak Lulus Ini masih Simple ya Teman-teman Nah Seperti ini Maka Kalau misalkan dia 49 Tidak lulus Tapi kalau 50 lulus Nah Kecuali disini teman-teman Dikasih Tanda sama dengannya Dihilangkan Maka dia tidak lulus Maka nilai minimum Untuk lulus adalah 51 Ya Itu perbedaannya Fungsi if ya teman-teman Lalu Itu single if Lalu kita masuk ke If majemuk ya Atau double if Kalau di video yang lainnya itu Saya sudah buat sampai 3 if atau 4 if Saya juga lupa Tapi Kalau misalkan teman-teman 2 if ini aja Belum bisa Saya tidak menyarankan Teman-teman Untuk Melihat Ataupun Yang pelajari 3 if 4 if Bahkan lebih Gitu ya Jadi teman-teman Pelajari dulu Untuk yang double if ini Nah Disini Kita ada 3 barang Nah 101 102 103 Gitu ya Sebenarnya hampir sama Teman-teman Sama yang single if ini Hanya aja Kondisinya ditambahkan Gitu ya Nah Kita coba sekarang ya Sama dengan If Ya Indikator Sama dengan Ya 101 Maka Dia adalah Keyboard 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 Kita buka Dia adalah Hardisk Oke Ini kita coba pakai Satu dulu teman-teman Kita lihat jalan atau enggak Ya Ada tipu tuh Tipu of your phone Mula Ya Nah Ini udah jalan ya Teman-teman ya 101 Kita cek 102 Hardisk Oke Kalau misalkan dia 103 Dia tetap hardisk Oke Nah Kenapa? Karena kita masih pakai Single if Ya Atau satu if Seperti yang di atas Nah Karena sudah berjalan nih Sudah jalan Untuk Single if Maka kita masukkan Double if Disini rumusnya tuh teman-teman Ada if lagi Ya Maka kita masukkan Disini teman-teman Ya Disini Teman-teman lihat Bawain nih Sudah lebih jelas ya Disini teman-teman Ya Setelah titik koma Ya Kita tambahkan lagi if If Ini kantor lagi Sama dengan 102 Dia adalah hardisk Ya Dia adalah hardisk Itu tangannya ya Jika bukan Dia adalah CPU Berarti Jika bukan Ya Maka dia adalah CPU Ya teman-teman Jadi Tinggal ditambahkan Di indikator pertama Indikator dan juga True nya apa Gitu ya Lalu ditambahkan if lagi Ada typo juga Tipo nya dimana ya Nah dia Enaknya Udah auto teman-teman Ya Nah Seperti ini Ya Biasanya sih Ada typo di Penggunaan titik koma ini ya Gitu Nah 103 Udah jadi CPU nih Gitu ya Kita tes jadi 102 Hardisk 101 Kipo Ya berarti Sudah jalan nih teman-teman Ya Dari Penggunaan if majemuk Atau double if Gitu ya Nah kalau sudah Ini udah tinggal di drag aja Oke Ya Lalu untuk harga juga sama nih teman-teman Ya Sudah cepet saya copy dari sini aja Ya Copy dari sini Oke Sudah bener ya Indikatornya ya Indikatornya tadi teman-teman Mau pakai yang Barang atau kode itu Sama aja Ya Kalau lupa silahkan di Rewind lagi Ya Rewind lagi Videonya Ya Nah disini kita tinggal tambahkan aja Keyboard ya Disini kita tinggal tambahkan If Ya Indikatornya Berarti apa Hardisk Hardisk Sorry Sama dengan Hardisk Ya Sama dengan Hardisk Maka harganya 550 Jika bukan Maka harganya berapa 2 juta Maka harganya adalah 2 juta Nah Tadi kemungkinan salahnya adalah Kurung tutupnya teman-teman Ya Jadi kurung tutup disini tadi kurang Yang di atas makanya tadi ada typo Yang errornya Nah Kurung tutup ini Disesuaikan Ini bukanya adalah 1 2 Ya Ada 2 kurung buka Berarti kurung tutupnya juga harus 2 Nah Begini ya Tadi 50 ribu adalah Keyboard Hardisk ada 550 CPU adalah 2 juta Tadrak Oh ini gak jalan ya Ini hardisk teman-teman Oh dia ada typo di penulisan nih Kurang R ya Hardisk Nah oke Nah gitu enaknya bisa ngebaca rumus gitu teman-teman Jadi kalau ada kesalahan ya tinggal dibaca rumusnya Ada kesalahan dimananya Makanya tadi kan kita udah Double hardisk ya Sorry double hardisk Double if ya Double if Tapi gak kita drag dulu ke bawah Jadi kita gak tahu kesalahannya Ada kesalahan atau tidak gitu ya Pas sudah di drag baru ketahuan Salahnya dimana Nah Yang disini juga Sama nih teman-teman Indikatornya Ini tinggal sama dengan Lalu if Ya Kita lebih Jika besar nilai antara 60 hingga 100 ya If Ini Indikatornya berarti Lebih dari 60 Ya Lebih besar Lebih besar sama dengan 60 Maka dia Lulus Ya Lulus Jika tidak Maka Disini adalah hampir lulus ya Hampir Lulus Biasa kita test dulu untuk Satu Dari if Oh sorry Nah Lulus Jika nilainya adalah 59 Dia hampir Lulus Oke Lalu Kita kasih lagi Ya Kita kasih lagi Rumusnya Disini If Kita taruh lagi Titik koma Ini gak usah suruh Bukan titik koma Sama dengan Sama dengan 45 Berarti Lebih besar Dari 45 Lebih besar dari Sama dengan 45 Maka dia Adalah Hampir lulus Jika tidak Ya Jika tidak Dia Tidak Lulus Jangan lupa Tetap kurung S Sari Ada Kayu lagi Autocorex Oh iya Kurang Disininya Kurang Kutip ya Teman-teman Oke Jadi Auto Autocorex Kita cek Teman-teman Nah Tidak lulus Jadi Di bawah 45 Berarti Kalau misalkan Ini kan 45 Hampir lulus Berarti Kalau 44 Dia tidak lulus Oke Oke Sudah berjalan ya Teman-teman Rumusnya Oke gitu Ya Oke Cukup sekian Teman-teman Untuk video kali ini Jadi Untuk yang Vlookup Dan juga Or Ya N Or Terus Fungsi Get Itu nanti Kita bahas Di video Selanjutnya Saja Karena sudah Cukup panjang Videonya Jadi Kita sudah Pakai If Dan juga If Majemuk Ya Teman-teman Gitu Oke Cukup sekian Video tutorial kali ini Terima kasih Atas waktunya Sampai Berjumpa lagi Di Video tutorial Selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih